Intro Ya lo sobatku dimanapun kalian berada gimana kabarnya Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan membahas Dom Wajet Dynasty episode 12 yang tayang hari selesai ini Perlu diingat ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 6 Oktober 2022 Jadi jika narasi dan video berbeda pun dimaklumi ya Intro Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 12 ini yang tayang satu minggu sekali Oke langsung aja kita ke ceritanya Gas Intro Pada ending episode 11 sebelumnya kita diperlihatkan baku antem Sueki melawan poin iblis Yang mana dengan kondisi lemah letilung Lai Sueki berusaha dengan segenap jiwa dan neraganya untuk menghabisi poin iblis itu Serta melindungi Siopan yang pada dasarnya hal ini sia-sia Karena dengan kondisinya seperti ini Sulit baginya untuk menghabisi atau bahkan melawan poin iblis itu Sehingga pada saat yang sama Ia akhirnya merasa pasrah Saat terjerat akar poin iblis itu bersama dengan Siopan Dan pada saat ia pasrah dengan keadaan ini Siopan pelan terbangun dari tidurnya Serta melihat Sueki yang tersakiti Sehingga pada saat yang sama Kemaran melonjak di wajahnya Saat ia segera memanggil tonggah saktinya Serta melepas jeratan yang melilih tubuhnya Dan juga Sueki Yang pada dasarnya hal ini memanci kemaran poin iblis itu Saat ia langsung menyerang Siopan Setelah menghabisi poin iblis itu Siopan segera mengambil inisiatif Untuk segera menyembuhkan Sueki Yang mana pada saat Siopan masih perlahan Melakukan ritual penyembuhan ini Bunga cahaya kuning tiba-tiba meledak di depan mereka Serta diikuti dengan suara cekikikan wanita Yang ternyata adalah Biau Sontal ini segera mengejutkan Siopan Saat ia segera menanyakan kepada Biau Maksud kedatangannya ke sini Sehingga Biau yang mendengar ini menjawab Bahwa kedatangannya ke sini Hanya untuk mengambil gua tetesan darah Yang direbut Siopan Meskipun demikian Siopan sama sekali tidak tahu menahu Tentang gua tetesan darah ini Yang mana pengakuan Siopan ini Tidak dipercaya Biau sama sekali Serta ia merasa Siopan tampak berpura-pura tidak tahu Sehingga pada saat yang sama Ia memberitakan Yui untuk menyerang Siopan Namun demikian Saat mereka akan melakukan baku hantam ini Cahaya hitam perlahan muncul di depan mereka Dan menunjukkan sekor ular Garaga Jumbo Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah kemunculan ular Jumbo ini Yang ternyata adalah ular iblis kuno Yui memberitahu Biau Bahwa ular ini sangat mematikan Sehingga kemungkinan sulit bagi mereka Untuk melawannya Oleh sebab itu Ia mengajak Biau untuk segera pergi dari tempat ini Meskipun demikian Biau tampaknya mengkhawatirkan Siopan Saat ia mundur beberapa langkah Dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Siopan Sehingga lainnya membuat Yui menggelengkan kepalanya Dan ia menyuruh Biau untuk tidak usah memperdulikan Siopan Serta dengan cepat pergi dari tempat ini Namun lagi-lagi Perintah Yui ini masih membuat Biau merasa ragu Pada saat ini Keheranan muncul di wajah Siopan dan Sueki Saat mereka masih tetap berdiri di gua ini Dan menatap ular iblis itu yang ada di hadapan mereka Dan tidak lama Sueki akarnya perlahan sadar dari keheranannya ini Saat ia menoleh dan melihat Siopan Yang masih menatap ular iblis itu Sehingga pada saat yang sama Ia menarik tangan Siopan Serta memberitakannya untuk segera mundur Melihat ini Siopan segera mengerti Saat ia menganggukkan kepalanya Serta perlahan melangkah mundur Dan pada saat Siopan dan Sueki Perlahan melangkah mundur Teriakan Biau tiba-tiba terdengar Saat ia menyuruh Siopan dan Sueki Untuk tidak bergerak Sehingga ini mengejutkan Siopan dan Sueki Tapi hanya dalam sekejap mata Saat mereka berdua terkejut Cahaya hijau di mata ular iblis itu Tiba-tiba menjadi badas Saat mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan Bahkan mereka berempat yang ada di sini Segera menutupi telinga mereka Tetapi mereka masih bisa merasakan Kengerian suara ular iblis ini Di telinga mereka Sementara Siopan masih terkejut Tubuh ular iblis itu pindah Saat ia mengantamkan ekornya Ke arah dinding air Serta menyebabkan gelombang air raksasa Sehingga Siopan yang melihat ini Tanpa basa-basi Segera menarik Sueki Untuk segera mundur Serta menggunakan sayap di tongkatnya Sebagai perlindungan Namun demikian Kecepatan Siopan Tampaknya kalah cepat dari gelombang air itu Saat gelombang air itu Tampaknya akan menangkap dirinya Sehingga lini mupa tubuhnya menegang Dan pada saat keriti seperti ini Ia berteriak dan terbang ke atas Tetapi ketika ia sedikit lagi Hampir sampai di atas tanah Ia tampaknya merasakan Air sudah mengitarinya Siopan akhirnya terpaksa tertari Ke dalam gelombang raksasa Sehingga tubuhnya basah kuyuk Bahkan di bawah daya sedat gelombang raksasa ini Ia merasakan tangan Sueki terlepas dari genggamannya Sehingga pada saat ini Mereka tampaknya terpisah Sontal ini membuat Siopan terkejut Serta kepucatan muncul di wajahnya Saat ia berjuang untuk sampai ke area Sueki Namun dikarenakan kekuatan gelombang itu begitu kuat Pada saat berikutnya Mereka berdua tampaknya terpisah cukup jauh Bahkan Sueki tidak lagi kelihatan batang hidungnya Saat ia telah menghilang dalam kegelapan Merasakan hal ini Tubuh Siopan bergetar Serta pikirannya berada dalam kekacauan Saat tubuhnya didorong ke depan oleh gelombang raksasa Dan ketika Siopan merasa setiap bagian dari tubuhnya Akan segera terpentang oleh tekanan gelombang yang kuat ini Tiba-tiba ia mengitip dan melihat Di antara air di mana suara itu berasal Sosok ular iblis berkelebat Saat ekor raksasanya memukul ke arahnya Bahkan sempuran dan batu di mana-mana Ketika ekor ular itu lewat Dan tampaknya momentum itu akan menghantam Siopan Melihat ini Kekuatan Siopan tiba-tiba keluar Entah dari mana lagi di dalam air Saat Chaijo menyala lagi Serta mengitari sekujur tubuhnya Sehingga pada saat yang sama Ia kenyal lolos dan terbang ke atas langit Di atas gelombang raksasa itu Saat Siopan merasakan kegembiraan Setelah lolos dari gelombang raksasa itu Sebuah kekuatan besar tak terbendung Menyapu di bagian bawah tubuhnya Sehingga lini membuat seluruh tubuhnya bergetar Saat ia merasakan bahwa ekor ular iblis itu Menghantam ke arahnya Dan tampaknya kali ini Ia pasalah dengan hantaman ekor ini Sehingga pada akhirnya Tubuhnya terpental sangat jauh Setelah hantaman ekor ular iblis itu Siopan dengan terbang Serta kabur dari tempat ini Tubuhnya malah berbalik ke arah ular iblis itu lagi Saat ia melihat gelombang raksasa Dan ekor ular itu dengan cepat menghantam ke arah Biau Meski benemikian Biau dengan cepat bangkit Saat kedua tangannya memberi isarat Dan pada saat ini Tangannya pelan memunculkan cahaya putih Berwujud bunga mawar yang bersinar Sehingga hanya dalam beberapa saat Cahaya itu berubah menjadi enam bunga Yang membentuk sebuah roda putih Setelah roda putih akhirnya terbentuk Roda itu kemudian mulai berputar cepat Saat cahaya putihnya menahan gelombang raksasa itu Sehingga pada kesempatan ini Biau pelan mengangkat tubuhnya Serta mencoba pergi dari hantaman gelombang ini Tapi tepat pada saat ia pelan pergi dari hantaman gelombang itu Suara gelombang itu menjadi lebih berat Yang mana pada saat yang sama Ekor raksasa ular itu Tiba-tiba menghantam roda putih Biau dengan keras Sehingga ini menyebabkan roda putih Biau langsung hancur lebur Serta tidak bisa menahan sedikit pun lagi kekuatan ekor itu Bahkan setelah hancurnya roda putih ini Ekor ular itu tampaknya akan segera menghantam Biau Namun demikian Saat ekor ular ribis itu akan menghantam Biau Yuyi tiba-tiba muncul dari dalam air Saat ia mengularkan sebuah taming cahaya kuning di udara Untuk melindungi Biau sementara Serta mendorong tubuhnya menjauh Sebelum ekor ular itu bisa menghantamnya Dan segera Biau tampaknya masih terkena sedikit kekuatan ekor ular itu Saat tubuhnya terpental dan jatuh ke dalam kegelapan Dan pada saat berikutnya Yuyi juga menghilang dalam gelombang yang dahsyat itu Melihat kejadian ini Siopan pelan terbang mundur Saat dia mengambati ular iblis itu Yang kecepatannya tampaknya pelan melambat Ini menyebabkan siopan pelan turun ke tanah Saat dia merasa lega Bahwa kekuatan ular iblis itu tampaknya pelan mulai berkurang Namun demikian Tepat ketika siopan merasa lega Ia tiba-tiba merasakan kegelapan di depannya Telah berubah menjadi padat Saat sebuah ekor tiba-tiba menghantam tubuhnya Setelah tubuh siopan terkejut badan Setelah hantaman ekor ini lagi Darah seger-segera dimuntahkan dari mulutnya Sehingga pada saat ini Ia merasa tubuhnya telah terpisah Namun demikian Dengan kekuatan aneh di tubuhnya Ia kali ini tampaknya masih terlindungi Meskipun terlindungi Tetap saja ia babak belur Karena pada saat ini Seluruh tubuhnya berhenti di dinding Dan jatuh merosot dengan lemah Bahkan dalam keadaan jatuh seperti ini Ia merasa beberapa kali terhantam pada dinding keras Setelah hantaman berikutnya Siopan hampir menutup semua harapannya Tapi sesaat kemudian Cahaya hijau pelan keluar dari tongkat di depan dadanya Saat ia melihat bayangan hitam di bawahnya Yang tampaknya seperti pohon tua tumbuh di tebing Dan pada saat keritis seperti ini Meskipun ia tidak bisa membayangkan Apa mungkin ada pohon jadi-jadi yang tumbuh di tebing ini Ia dengar repek melurkan tangannya Dan meraih pohon tua itu Saat siopan meraih pohon tua ini Ia sedikit merasakan kehangatan dari pohon ini Saat ia pelan berayun di pohon ini Dan setelah beberapa ayunan Ia jatuh ke tanah dan akhirnya pingsan Setelah cukup lama siopan pingsan Ia pelan-pelan terbangun Yang mana sebelum ia bisa membuka matanya Ia merasakan nyari pegalinu di seluruh tubuhnya Seperti hancur berantakan Dan pada saat ia membuka matanya Keterkejutan terpancar di wajahnya Saat ia tidak tahu ada di mana ia sekarang Pada saat ini Siopan berada di tempat yang tertutup dan lembab Yang kemungkinan besar adalah gua Yang mana gua ini terkesan unik Karena setiap batu di gua ini memancarkan sinar cahaya Sehingga pada saat ini Gua ini sangat cerah Bahkan siopan merasa kagum dengan pembandangan ini Saat ia pelan mengamati gua ini Dengan penuh keheranan Dan pada saat ia terus mengamati gua ini Ia tiba-tiba terteguh sejenak di tanah Saat ia akhirnya memutuskan untuk bangun Namun tepat ketika tubuhnya akan bergerak Tangan kirinya mendorong ke tanah Saat seluruh tubuhnya mendadak dipenuhi Dengan rasa sakit yang parah Sehingga menyebabkannya meringis kesakitan Dan pada saat ia merasakan rasa sakit Tidak ada tara ini Suara dengusan tiba-tiba terdengar Dari salah satu lorong gua Sehingga siopan yang mendengar ini terkejut Saat ia memutar kepalanya Dan melihat seorang wanita Yang ternyata adalah Biao Pelan muncul dari lorong gua itu Ini menyebabkan siopan segera mengangkat tonggak saktinya Saat ia mengarahkannya ke arah Biao Sebagai bentuk perlawanan Meskipun demikian Biao yang melihat tindakan siaga siopan ini Hanya melihatnya dengan santuy Karena ia tidak punya sedikit peniatan Untuk baku hantam dengan siopan Melihat bahwa Biao tidak berniat baku hantam dengannya Siopan terkejut Serta merasa canggung Saat ia perlahan-lahan menurunkan tonggak saktinya Dan pada saat siopan pelan tenang Dalam keadaan ini Ia lagi-lagi merasakan rasa sakit Di sekujur tubuhnya Yap-yap-yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Jedi Dynasty Episode 12 yang tayang hari selasa ini Akhir kata Saya ucapkan Bye-bye Terima kasih telah menonton